Tuan muda tertua, menurut laporan, Zuon Yanswe telah berkultivasi di gunung kekosongan ilahi selama lebih dari 20 hari dan telah berhasil menerobos. Pada saat ini, dia sedang menuju ke utara, mungkin berencana untuk mencari tempat terpencil untuk mengatasi kesengsaraannya. Di keluarga Sulong, di kamar tidur virtual Corona, seorang pelayan berlutut di tanah dan melapor dengan hormat. Virtual Corona berdiri di depan kamar tidur, cahaya dingin melintas di matanya saat dia mendengarkan dengan tenang. Sejak kalah dari Zuon di kompetisi besar, virtual Corona telah memperhatikan Zuon. Dia juga tahu bahwa beberapa waktu lalu, Zuon mengikuti keluarga Sulong ke gunung kekosongan ilahi dan memasuki mata air kekosongan ilahi untuk berkultivasi. Melampaui kesengsaraan. Apakah dia berhasil mencapai level avatar kosmik? Mata virtual Corona dipenuhi dengan keterkejutan setelah mendengar laporan itu. Dia tahu bahwa kultivasi Zuon baru berada pada tahap akhir kesengsaraan besar alam semesta. Jika dia berhasil mencapai puncak kesengsaraan besar alam semesta, tentu saja dia tidak perlu melewati kesengsaraan besar. Namun, sudah berapa lama, tidak peduli seberapa ajaibnya mata air kekosongan ilahi, mustahil untuk menerobosnya secepat itu. Tuan muda tertua, menurut laporan informan kami, Zuon Yanswe memang telah melampaui kesengsaraan avatar kosmik. Terlebih lagi, kesengsaraannya sangat tidak biasa. Informan kami tidak berani mendekat sama sekali. Pelayan itu berkata dengan suara rendah. Virtual Corona tiba-tiba berdiri, niat membunuh mendidih di matanya. Jika anak ini tidak bisa digunakan oleh keluarga Sulong, maka dia harus segera disingkirkan. Panggil Ling Senwei, aku akan meminta petunjuk pada kepala keluarga. Virtual Corona berdiri dan segera berjalan keluar dari kamar tidur. Pelayan itu buru-buru mengikutinya, matanya penuh dengan keterkejutan. Ling Senwei adalah pasukan kultifator terkuat dari keluarga Sulong. Total ada 36 penjaga, dipimpin oleh dua ahli avatar kosmik tahap awal. Anggota lainnya adalah semua ahli avatar kosmik, elit dari para elit. Di masa lalu, Virtual Corona memimpin Ling Senwei untuk membunuh beberapa ahli avatar kosmik tahap awal. Mereka tak terhentikan dan mendominasi. Kali ini, dengan tindakan Ling Senwei, Zuon Yanswe mungkin dalam bahaya. Pada saat yang sama, keluarga Void Lacuer juga gelisah, dan arus bawah sedang melonjak. Sepuluh miliar mil jauhnya dari gunung kekosongan ilahi, ada pegunungan yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ledakan, ledakan, sosok itu terbang di atas. Di atas puncak-puncak gunung, langit terbelah menjadi retakan-retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya oleh lubang-lubang hitam. Mata Zuon bagaikan bintang. Pertama-tama dia mendonga untuk melihat lubang hitam di langit, lalu melihat sekelilingnya. Tatapan matanya semakin dingin. Dalam proses meninggalkan gunung kekosongan ilahi, dia telah menemukan bahwa banyak kultifator diam-diam mengikutinya. Pada saat ini, para kultifator ini bersembunyi di luar gunung dan mengamati dengan diam. Banyak dari keinginan spiritual mereka dipenuhi dengan kebencian. Ayo! Zuon menarik nafas dalam-dalam dan berhenti menekan auranya. Dalam sekejap, auranya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan dan bencana di langit juga meningkat dengan cepat. Dari lubang hitam yang tak terhitung banyaknya, petir tak terhitung jumlahnya menyambar. Petir itu berwarna platinum, berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi yang agung dan memancarkan aura yang mengerikan. Jangkauan petir platinum itu terlalu besar. Begitu jatuh, gunung-gunung dalam radius ratusan ribu mil rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Zuon mengeluarkan sembilan lapisan dunia kiankun dan membuka kesembilan lapisan itu. Sembilan bencana mengerikan meledak untuk melawannya. Petir platinum menjadi semakin padat, dan jangkauannya juga semakin luas. Pada gelombang kesembilan, petir platinum telah meluas hingga puluhan juta mil jauhnya. Banyak kultifator yang bersembunyi di kegelapan tidak menyangka malapetaka Zuon akan mencapai jangkauan yang begitu luas. Dalam sekejap, mereka diselimuti oleh petir platinum. Teriakan terdengar dan terdengar, banyak kultifator tidak dapat menghindar tepat waktu dan hancur baik jiwa maupun raganya oleh petir platinum. Beberapa kultifator yang bereaksi cukup cepat telah merasakan ada yang tidak beres dan segera mundur. Itulah sebabnya mereka selamat. Apakah, apakah ini benar-benar malapetaka aspek kosmik? Ini terlalu menakutkan. Kekuatan bencana ini mungkin sebanding dengan bencana cahaya bintang kuno terbalik. Tidak, bahkan lebih kuat dari bencana cahaya bintang kuno terbalik. Para pembudidaya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya bersembunyi jauh sambil menatap kilatan petir platinum yang tak berujung di depan mereka dengan ngeri. Di sana, sosok Zuowen sepenuhnya diselimuti oleh petir platinum dan tidak dapat dilihat. Suara mendesing. Saat Zuowen sedang mengalami kesengsaraan, sebuah kapal perang ilahi terbang dari kejauhan. Kapal itu segera tiba dan berhenti di luar kesengsaraan. Itu adalah kapal perang suci keluarga ilusi. Zuowen Yansue memiliki hubungan baik dengan keluarga ilusi. Dia pasti melindunginya. Lihat, bahkan kepala keluarga Li Yinglong ada di sini. Sepertinya keluarga ilusi sangat menghargai Zuowen Yansue. Diskusi pun pecah saat mata semua orang tertuju pada haluan kapal perang dewa. Seorang lelaki setengah bayar dengan tubuh tegap berdiri di sana. Dia adalah kepala keluarga dari keluarga ilusi, Li Yinglong. Li Yinglong meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Pandangannya tertuju pada bencana mengerikan di reruntuhan gunung di depannya, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Musibah yang menimpa Zuowen membuatnya menggigil ketakutan. Apakah ini benar-benar malapetaka aspek kosmik? Mengapa aku merasa itu lebih kuat dari milik Ni Gu Singguang? Di samping Li Yinglong, Li Ying, Li Suo, dan yang lainnya semuanya tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Terutama Li Ying. Dia tidak begitu yakin dengan kekuatan Zuowen, tetapi setelah melihat malapetaka yang dialami Zuowen, hanya rasa takut yang tersisa di hatinya. Dia bisa merasakan jika dia mengalami musibah ini, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 15 menit sebelum tubuh dan jiwanya hancur. Us-us. Tiba-tiba, dua kapal perang dewa lainnya datang dari dua arah lain di langit yang jauh. Mereka terbang melintasi langit dan mendarat tidak jauh dari mereka. Li Yinglong menoleh dan pupil matanya mengecil. Dua kapal perang dewa itu milik keluarga ilusi dan keluarga ilusi. Ni Hao Miao, kepala keluarga ilusi, berdiri di haluan kapal dan menatap Li Yinglong dengan penuh minat. Su Jiying dari keluarga ilusi tidak datang. Sebaliknya, dia datang dari corona virtual. Kepala keluarga Li, benar-benar kebetulan. Ni Hao Miao memasang senyum palsu dan menangkupkan tangannya ke arah Li Yinglong. Mengapa kamu di sini? Li Yinglong berkata dengan wajah muram. Tentu saja, kami di sini untuk melihat bagaimana musibah Zuow Niansue berlanjut. Cek-cek, anak ini memang jenius. Bencana alam kosmiknya terlalu mengejutkan. Ni Hao Miao mendecak lidahnya karena heran, tetapi tatapan matanya semakin dingin. Virtual corona berdiri di geladak dan menatap malapetaka di hadapannya. Matanya yang tenang dipenuhi dengan emosi yang kuat, dan jejak kecemburuan dan ketakutan menyebar di hatinya. Dunia Kiankun anak ini memiliki sembilan tingkatan. Su Zhou berdiri di belakang corona virtual. Matanya menatap melalui kilatan petir platinum yang tak terhitung jumlahnya dan melihat dunia Kiankun sembilan tingkatan di belakang Zuowen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Virtual corona mengerutkan kening dan bertanya, Su Zhou, apakah ada masalah? Su Zhou perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata dengan suara rendah, Kakak, apakah kamu ingat Zuowen yang aku sebutkan kepadamu sebelumnya? Virtual corona menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, maksudmu Zuoniansue ada hubungannya dengan Zuowen itu. Ketika Su Zhou kembali ke keluarganya, dia melaporkan masalah Zuowen kepada Su Jiying dan virtual corona. Virtual corona mengetahui bahwa Zuowen memiliki pecahan peta dan telah menangkap Ziyu. Tidak, aku curiga Zuoniansue adalah Zuowen itu. Mata Su Zhou bersinar terang. 4442. Apa maksudmu? Mian yang mengerutkan kening dan bertanya. Saudaraku, kamu memiliki dunia semesta. Namun, Miansue tidak mengorbankan dunia semesta. Setiap orang hanya memiliki dunia semesta dan masa. Kakak, anak ini. Mata Mian yang berkedip. Setelah merenung sejenak, dia berkata, dia mungkin tidak digunakan oleh keluarga Long dan dengan patuh menyerahkannya. Siang hari sedikit mengernyit, tetapi juga generasi muda keluarga panjang memiliki kekuasaan absolut. Di dalam petir platinum yang tak berujung, dia mengandalkan dunia semesta yang berlapis sembilan untuk menopang dirinya sendiri dalam petir itu. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah seiring berjalannya waktu, malapetaka itu harus memasuki keadaan iblis untuk dipertahankan. Retakan. 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 Tiba-tiba, suara pecahan terdengar jelas. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba mendongak dan melihat ada tangan yang terjulur keluar dari lubang hitam. Lengan-lengan ini mencengkram tepi lubang hitam dan mencabiknya. Lubang hitam itu hancur, dan ruang di sekitarnya hancur seperti kaca. Lalu, dia terkejut melihat langit. Totalnya ada sembilan arah. Sembilan bayangan itu semuanya berbentuk naga bersayap bermata tiga, seekor sphinx, dan seekor naga berambut putih dan berwajah merah. Aura sembilan bayangan ini seluas lautan. Mengaum. Setelah naga bersayap tiga mata itu tiba-tiba menutup matanya, sekelilingnya langsung berubah gelap. Gelombang angin kencang menyapu kegelapan. Merasakan bahaya, dia segera mengaktifkan pedang suci Taiyu dan menggunakan mata iblis untuk memanggil. Namun, mereka meledak satu demi satu. Rapuh seperti mainan. Api iblis. Matanya sangat merah saat dia melepaskan api merah, membentuk lautan api tak terbatas yang melonjak dan menyapu. Akan tetapi, api iblis itu hanya dapat bertahan sesaat sebelum dihalangi oleh dia nyaris tak mampu menahannya. Lingkungan sekitar masih gelap, tetapi serangannya tak terkendali, meraung, dan terengah-engah. Namun, matanya sangat tenang dari awal hingga akhir. Ledakan. Serangan yang dibentuk oleh niat pedang jiwa menyapu dari segala arah. Pada saat yang sama, segel kaisar agung dan dua batu primordial-primordial tergantung di udara. Auranya menjadi lebih luar biasa. Ledakan. Ledakan. Segel kaisar agung diselimuti cahaya kemasan, seolah-olah itu adalah yang terkuat di dunia. Kegelapan seketika sirna, dan matanya menatap tajam ke arah segel kaisar agung dan batu primordial-primordial yang mengambang. Segel kaisar agung berayun kencang ke arah sembilan. Kalian baru saja bertarung. Itu sebesar dekret kekaisaran, sulit untuk ditolak. Sembilan binatang buas menjadi takut pada segel tai huang. Binatang buas itu terutama takut kepada dua batu primordial-primordial-primordial-primordial. Bang, 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 bang. Sembilan binatang buas itu berada dalam posisi pasif dan hampir dipukuli. Mereka terlempar. Sembilan segera. Untuk menemukan kejutannya bahwa sembilan aliran cahaya telah bergabung menjadi. Lihatlah ke langit. Kubah surga disembuhkan dan ditutup. Petir platinum pun menghilang sepenuhnya. Telah berlalu tanpa hambatan. Sejak saat itu, hukum Dharma Alam semesta. Hah, inikah sembilan bentuk kosmik? Bentuk itu tetap diam seolah tidak pernah ada di sana. Kesembilannya sangat menakutkan dan dapat dengan mudah membunuh ahli Dharma kosmik manapun. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka berkumpul di kejauhan. Selain itu. Menginjak telapak kakinya dengan ringan. Namun di tengah jalan. Mianyang berdiri dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Melihat ini, Li Yinglong ingin mengendaranya, tetapi dihentikan oleh Mi Hao Miao. Kepala keluarga Li, mari kita ngobrol tentang generasi muda. Saya Hao Miao. Mi Liang menghargai. Mi Hao Miao, apakah kamu sengaja mencari masalah? Li Yinglong sangat marah. Mei Hao Miao tertawa dingin. Patriark Li, jika kau keberatan, ayo kita bertanding. Li Yinglong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata kepada Li Ying dan yang lainnya, pergi dan bantu. Mi Hao Miao tiba-tiba meledak di depan Li Yinglong dan yang lainnya. Kepala keluarga Li, saya sangat menyesal. Jika ada yang menunjukkan belas kasihan, bunuh saja. Jika jenius keluarga si mati, jangan bertindak gegabuh. Anda harus tahu bahwa sekalipun Anda memiliki kemampuan, Anda mungkin tidak dapat menghentikannya. Ekspresi Mi Hao Miao dingin, tetapi suaranya dipenuhi dengan dingin yang teramat sangat. Li Yinglong tersedak, sementara Li Ying dan yang lainnya. 4.443 Zouan berdiri di udara dan menatap virtual corona, yang sedang menatapnya dari atas. Ekspresinya tenang. Dia tentu saja melihat Su Zhou, yang berada di belakang virtual corona. Su Zhou menatapnya dengan tatapan berbisa dan dingin. Dia tahu bahwa identitasnya mungkin telah dikenali oleh Su Zhou. Namun dia tidak takut, setelah maju ke tingkat avatar kosmik, Zouan telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Bahkan jika seorang ahli di puncak tingkat cahaya bintang kuno terbalik datang, mereka mungkin tidak dapat membunuh Zouan, kecuali ahli seperti perwujudan hukum langit dan bumi datang secara pribadi. Sekarang, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya di alam Voityama. Kamu adalah Zouan. Virtual corona berbicara perlahan, suaranya dingin dan tanpa emosi. Zouan tersenyum dan berkata, Iya. Serahkan pecahan peta yang kamu punya. Kemudian, kamu akan menjadi pelayan keluarga Sulong dan mengabdi pada keluarga Sulong selamanya. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Aku harap kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Mata Sumianyang dipenuhi dengan penghinaan saat dia berbicara perlahan. Suzou menyipitkan matanya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Apa hakmu bicara seperti itu padaku, dasar pecundang. Zouan berbicara perlahan, tetapi kata-katanya membuat mata virtual corona menjadi gelap. Virtual corona, sebagai jenius kedua dalam daftar dewa Voityama, telah menikmati reputasi besar, tetapi dia telah dikalahkan oleh orang tak dikenal. Ini sudah cukup memalukan baginya. Sekarang, Zouan mengungkit masalah ini lagi, yang tak ada bedanya dengan menabur garam pada lukanya. Apakah kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol yang dianggap kalah? Ling Shen Wei, maju ke depan. Mata virtual corona meledak dengan niat membunuh yang tajam, dan ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Virtual corona memberi perintah, dan sosok-sosok dengan aura yang kuat bergegas keluar dari dekapal perang ilahi. Pasukan kultifator ini hanya berjumlah 36 orang, tetapi aura mereka tidak lebih lemah dari tingkat avatar kosmik. Yang paling menakutkan adalah dua orang yang memimpin dikelilingi oleh cahaya bintang yang cemerlang, dan aura mereka seperti pelangi. Mereka sebenarnya adalah dua ahli tertinggi yang telah menentang cahaya bintang kuno. Itu Ling Shen Wei, itu salah satu pasukan kultifator terkuat dari klan Sulong. Kali ini, keluarga Sulong benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan mengerahkan pasukan kultifator seperti itu. Zuo Nian Sui akan menderita. Rekor pertempuran Ling Shen Wei sangat cemerlang. Dia telah membunuh beberapa ahli alam cahaya bintang awal. Anak ini baru saja berhasil mencapai avatar kosmik, bagaimana mungkin dia cocok dengannya. Banyak pembudidaya di sekitarnya berteriak kaget, dan banyak di antara mereka bahkan bingung. Mereka merasa bahwa virtual corona hanya membesar-besarkan masalah kecil. Bagaimana mungkin mereka mengirim pasukan sekuat Ling Shen Wei untuk menghadapi Zuo Nian Sui? Haha, kakak Su, Anda benar-benar siap. Saat Ling Shen Wei mengelilingi Zuo Nian, suara tawa keras terdengar tidak jauh. Tim lain dengan cepat terbang mendekat. Orang yang memimpin adalah Miliang dari keluarga bangsawan Void. Itu Hikari dari keluarga Void. Ini adalah pasukan kultifator kuat yang tidak lebih lemah dari Ling Shen Wei. Bahkan keluarga Void sangat murah hati. Banyak pembudidaya bermata tajam mengenali asal-usul pasukan di belakang Miliang secara sekilas dan berseru satu demi satu. Ada juga banyak kultifator yang menatap Zuo Nian dengan rasa kasihan dan menghela nafas. Hikari dan Ling Shen Wei adalah pasukan elit teratas dari Void Tian Divine City. Mereka memiliki catatan pertempuran yang cemerlang dan tak terkalahkan. Bagaimana anak ini bisa bertahan hidup ketika kedua pasukan dikerahkan? Begitu Miliang muncul, dia menghalangi punggung Zuo Nian, memotong sepenuhnya rute pelariannya. Pada saat ini, Zuo Nian di blokir di depan dan dikejar dari belakang. Dia benar-benar diserang dari kedua sisi. Haha, Zuo Nian Sui, Anda tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan? Inilah yang kau dapatkan jika menyinggung kami di kompetisi besar. Miliang menatap Zuo Nian dengan dingin dan berbicara sambil menggertakkan giginya. Dalam kompetisi besar, dia diinjak-injak tanpa ampun oleh Zuo Nian dan kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang, dia tidak sabar untuk mencabut urat-urat Zuo Nian dan mengupas tulang-tulangnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku hanya dengan segerombolan orang beraneka ragam ini? Zuo Nian melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih berani bersikap sombong. Hikari, serang dan bunuh dia di tempat. Wajah Miliang tampak garang. Dia memiliki temperamen yang berapi-api. Begitu dia membuka mulutnya, dia memerintahkan Hikari di belakangnya untuk menyerang Zuo Nian. Membunuh. Hikari terdiri dari 64 kultifator elit. Pemimpinnya adalah ahli Nigu Starlight tahap awal. Dia mengenakan baju besi merah dan wajahnya ditutupi topeng merah menyala, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam dan gila. Dengan raungan keras, dia memerintahkan binatang raksasa di bawah kakinya untuk menyerang Zuo Nian dengan kecepatan kilat. Kalian juga pergi. Corona virtual berdiri di geladak kapal dewa dan berkata lembut. Formasi Ling Senwei rapi dan seragam. Mereka menyerbu maju dengan dua komandan Nigu Starlight, satu di kiri dan satu di kanan, memimpin. Ledakan. 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 Para komandan yang dipimpin oleh Hikari dan Ling Senwei memanggil Nigu Starlight mereka. Tiga dunia cahaya bintang besar muncul di kehampaan. Di setiap dunia cahaya bintang, seorang raksasa dengan aura menakutkan berdiri perlahan sambil memegang dunia cahaya bintang itu dengan kedua tangannya. Adapun pengawal terbang ilahi dan pengawal Ling ilahi lainnya, mereka juga telah memanggil bentuk kosmik mereka masing-masing. Untuk sesaat, tiga Nigu Starlight berdiri tegak di kehampaan. Di belakang mereka ada sekitar seratus bentuk kosmik, membentuk pasukan besar. Pemandangan yang spektakuler. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ahli bentuk kosmik. Bahkan di kota Dewa Voitian, mereka dianggap sebagai salah satu ahli terbaik. Betapa menakjubkannya jika terbentuk pasukan makhluk yang begitu kuat. Sudah berakhir, Kikari dan Ling Senwei telah bekerja sama. Tuan muda Zuo, Li Zuo mengepalkan tinjunya saat melihat pemandangan di kejauhan. Telapak tangannya berdarah dan giginya menggigit bibirnya. Dia ingin pergi dan membantu, tetapi aura Mi Hao-Miao terlalu menakutkan. Itu membuatnya merasa tidak berdaya. Ekspresi Zuo Wendingin, dia melangkah maju dan aura seperti badai menyapu tubuhnya. Kemudian, satu demi satu laksana kosmik muncul dalam kehampaan di belakangnya. Total ada tiga bentuk kosmik yang dilepaskan. Mereka adalah Kera Raksasa, Singa Raksasa, dan Ular Piton Air Hitam. Meskipun ia telah membentuk sembilan kekuatan Dharma Kosmik, kultifasi Zuo Wen masih pada tahap awal kekuatan Dharma Kosmik. Melepaskan tiga kekuatan Dharma Kosmik sudah menjadi batasnya. Ledakan. Begitu ketiga bentuk kosmik itu muncul, mereka menerjang dengan ganas ke arah tiga benda langit kuno terbalik. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ketiga bentuk kosmik mampu menghalangi cahaya bintang nigu. Sialan, monster macam apa ini? Dia baru saja mencapai level bentuk kosmik dan dia sudah memadatkan tiga bentuk kosmik. Kekuatan bentuk kosmiknya terlalu gila. Mereka benar-benar dapat melawan kultifator alam cahaya bintang nigu. Ketika orang banyak melihat bahwa ketiga bentuk kosmik terkunci dalam pertempuran dengan cahaya bintang nigu, mereka semua terkejut. Virtual Corona dan Miliang juga terkejut. Namun, niat membunuh di hati mereka semakin kuat. Anak ini harus mati. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang. Ketiga kultifator alam cahaya bintang nigu terhalang. Namun, bentuk kosmik Ikari dan Ling Senwei mengejarnya. Berbagai bentuk dharma kosmik berjatuhan seperti hujan, melingkup Izuowen begitu rapat hingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. 97 Dharma Laksana Kosmik Menyerang Bersama-sama Kekuatannya Tak Terbayangkan 4444 Mata Izuowen sangat tenang dari awal hingga akhir. Ia mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke gelabelannya. Di sana, cahaya ungu emas melesat keluar seperti kilat. Cahaya ungu emas yang menyala-nyala itu secara bertahap berkumpul dan berubah menjadi garis-garis kehendak pedang jiwa yang menakutkan. 97 Garis Soul Swat Wheel melesat keluar dengan aura yang tak terbatas. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi ikan berenang yang mengerikan yang tiba-tiba meledak. Ketika 97 Dharma Laksana Kosmik bertabrakan dengan 97 Garis Kehendak Pedang Jiwa. Seluruh langit meledak dengan suara yang padat dan menusuk telinga. Yang mengejutkan semua orang, Dharma Laksana Kosmik yang agung itu benar-benar meledak pada saat mereka bersentuhan dengan kehendak pedang jiwa yang tidak berarti. Satu pedang menghancurkan satu Dharma Laksana. Zuawan masih berdiri di void. Di sekelilingnya tersebar Dharma Laksana Kosmik. Ketika seluruh Dharma Laksana Kosmik telah runtuh, 97 Garis Kehendak Pedang Jiwa berputar di sekelilingnya seperti penjaga paling setia di dunia. Adegan ini terlalu mengejutkan. Zuawan bagaikan seorang ahli pedang, menguasai 97 Garis Kehendak Pedang Jiwa. Dia sangat kuat. Aduh! Aduh! Ketika 97 Dharma Laksana Kosmik runtuh, Ling Senwei, Hikari, dan 97 Kultifator Kuat lainnya semuanya menderita serangan balasan. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka sangat pucat. Memotong. Zuawan melangkah maju. Kata-katanya bagaikan mantra. 97 Garis Pedang Jiwa tiba-tiba terbang keluar dan menebas 97 Pembudidaya yang kuat. Teriakan terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, 70 Kultifator Dharma Laksana Kosmik tingkat menengah hancur jiwanya dan jatuh dari langit. Tebas lagi. Zuawan melangkah maju lagi. Kata-katanya seperti sebuah dekret. 97 Serangan Soul Swat Will menebas 27 Kultifator Kuat yang tersisa. 20 Kultifator Dharma Laksana Kosmik tahap akhir-akhirnya tidak dapat menahan tekanan dari begitu banyak kehendak pedang jiwa dan akhirnya mati. Tebas lagi. Zuawan melangkah maju dalam kehampaan. Kata-katanya seperti aturan. Pada akhirnya, 7 Kultifator di puncak Dharma Plain Alam Semesta tidak dapat lagi menahan begitu banyak spiritual SWAT Will. Dahi mereka tertusuk oleh spiritual SWAT Will, dan tubuh mereka jatuh dari langit. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Mata semua orang terbelalak saat mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Zuawan hanya mengucapkan 3 kalimat, totalnya 6 kata. Dengan tiga langkah, 97 Kultifator Dharma Plain semuanya tewas. Seolah-olah dia telah memusnahkan semua musuhnya dengan senyuman. Ah, bajingan kecil, beraninya kau. Melihat bawahan mereka dibantai oleh Zuawan semudah memotong sayuran, mata ketiga komandan Gusinguang semuanya memerah. Suara mendesing. Komandan Hikari mengenakan baju besi hitam. Dia tinggi dan tegap, dan dia memegang palu raksasa di tangannya. Dia bergegas dan menghantamkannya ke arah Zuawan. Kekuatan suci Niguksing menyembur keluar, dan cahaya bintang di sekelilingnya bersinar terang. Kekuatan yang mengerikan menghantam seperti gelombang raksasa, tampak sangat menakutkan. Mengembun. Tatapan mata Zuawan berubah serius saat dia membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. 97 pedang jiwa ilahi bergabung menjadi satu dan membentuk pedang raksasa sepanjang 100 kaki. Wah! Zuawan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menebas. Pedang raksasa itu merobek ruang dan menghantam komandan Hikari dengan keras. Palu raksasa dan pedang raksasa saling bertabrakan, dan energinya meledak dengan dahsyat. Akibatnya menyebar seperti ombak. Panglima Hikari meraung, namun ia hanya mampu menangkisnya sejenak sebelum seluruh tubuhnya terhempas oleh pedang raksasa itu. Pergilah ke neraka. Ling Sen Wei dan kedua komandannya pergi ke belakang Zuawan. Salah satu dari mereka memegang tombak dewa dan yang lainnya memegang dua pedang dengan kedua tangan. Mereka menggunakan kekuatan dewa yang kuat dan menebas punggung Zuawan. Zuawan tidak panik. Glabelanya tiba-tiba menyala dan define soul sword intent sepanjang 100 kaki terbentuk. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menyapukannya ke belakang. Kemampuan ilahi kedua komandan pengawal ilahi Ling hancur total, dan mereka terbang dalam kondisi menyedihkan. Ini, ini tidak mungkin. Ling Sen Wei dan Hikari bergabung dan langsung dibunuh oleh 97 pembangkit tenaga Dharma Kosmik. Tiga komandan alam cahaya bintang nigu tahap awal bergabung dan dikirim terbang oleh anak ini. Anak macam apa ini? Udara di sekitar menjadi semakin tenang. Sepasang mata menatap Zuawan, mata mereka penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Satu orang menantang dua pasukan kultifator yang kuat. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga membantai kedua pasukan itu. Kekuatan tempur semacam ini, di mata semua orang, sudah menantang surga. Aduh, aduh, aku harus membunuhmu. Komandan Hikari benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seluruh tubuhnya bersinar seperti api. Komandan Hikari sedang membakar kekuatan suci bintang nigu. Bukan hanya komandan Hikari, tetapi juga dua komandan Ling Senwei. Petik dua petik dua. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ketiga komandan itu benar-benar menjadi gila. Mereka membakar kekuatan suci bintang nigu dan akan mempertaruhkan nyawa mereka. Ketiga panglima itu menyerang lagi. Kali ini, mereka membakar kekuatan suci mereka dan menyatukan kekuatan sepenuhnya. Hikari dan Ling Senwei diorganisir dan dilatih dengan saksama oleh mereka. Mereka semua adalah saudara yang sangat dekat. Sekarang, mereka melihat bahwa bawahan mereka semua telah tewas dan terluka. Mereka benci karena tidak sabar untuk segera membunuh Zouan. Kamu ingin mati? Kalau begitu aku akan penuhi keinginanmu. Tatapan mata Zouan menjadi dingin. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan dua pasukan kultifator sendirian. Sekarang, ketiga komandan ini berani memprovokasi dia. Maka mereka tidak bisa menyalahkannya karena bersikap kasar. Moran. Zouan berkata dengan lembut. Ki iblis yang bergulung-gulung menutupi seluruh tubuhnya, dan auranya langsung roket. Pedang-pedang yang tingginya ratusan meter itu melayang di sampingnya. Warna ungu kemasannya diwarnai hitam pekat, dan menjadi semakin jahat. Wah! Zouan mengepalkan tangannya, dan dua pedang raksasa sepanjang seribu kaki itu tampaknya benar-benar tergenggam di telapak tangannya. Dengan tangannya, pedang itu menebas dengan fleksibel. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Zouan bagaikan dewa dan iblis. Kedua tangannya dengan cepat berganti, dan kedua pedang raksasa itu menebas dengan kecepatan tinggi. Garis-garis niat pedang yang mengerikan muncul di kehampaan di sekitarnya seperti sisik ikan. Meskipun ketiga komandan bintang nigu membakar kekuatan suci mereka, mereka masih ditolak oleh pedang Zouan. Luka-luka mereka semakin parah. Zouan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan kedua pedang raksasa itu tiba-tiba meledak. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meluas, meletus dengan energi mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Ketiga komandan legiun cahaya bintang kuno berteriak dengan sedih saat mereka berusaha menahan energi ledakan yang mengerikan. Tangan komandan Hikari hancur, dan dua lainnya kehilangan salah satu kakinya. Tubuh mereka dipenuhi luka berdarah. Garis langit dan bumi. Pada saat niat pedang jiwa dewa meledak, Zouan mengeluarkan pedang suci Taiyu dan menggunakan kekuatan dewa ciptaannya sendiri, garis langit dan bumi. Seberkas cahaya pedang, seakan membelah langit dan bumi, menebas dari kedalaman langit dan jatuh dengan keras pada ketiga panglima itu. Ledakan, 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 ketiganya terpotong dua di bagian pinggang. Darah berceceran dan mereka jatuh terduduk ke tanah, meronta lemah. Dan konstelasi bintang nigu mereka runtuh karena mereka kehilangan dukungan energi mereka. Tiga bentuk dharma kosmik Zouan melangkah mendekat dan menginjak ketiga komandan. Bumi retak, dan retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah ketiga wujud dharma kosmik mengangkat kaki mereka, ketiga panglima itu diinjak-injak menjadi pasta daging, hanya menyisakan jiwa ilahi mereka yang lemah mengambang di tanah. Zouan melambaikan jubahnya dan menembakkan tiga niat pedang jiwa dewa, membubarkan jiwa dewa mereka sepenuhnya. Setelah menyelesaikan ini tanpa ragu-ragu, Zouan menatap corona virtual, Miliang dan yang lainnya di kapal dewa yang tidak jauh dari sana. Kalian datang khusus untuk membunuhku dan hanya mengirim sampah-sampah ini. Kata Zouan perlahan, suaranya sekeras lonceng. 4.445 Keheningan, keheningan yang mematikan. Hanya suara Zouan yang bergema di antara langit dan bumi, bergema tanpa henti. Ekspresi virtual corona, Miliang, dan yang lainnya berubah total. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang, dan telapak tangan mereka berkeringat. Hikari, Ling Sen Wei, pasukan elit kota ilahi Voit yang telah dimusnahkan oleh Zouan. Jelab aku. Zouan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah virtual corona dan yang lainnya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi virtual corona, Miliang, dan yang lainnya berubah jelek. Zouan, kamu benar-benar lancang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Sulong tidak dapat berbuat apa-apa padamu? Karena kultifasimu tidak mudah, tinggalkan saja. Keluarga Sulong tidak akan meminta pertanggung jawaban atas kesalahanmu. Su Mianyang menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berbicara. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat semua orang tercengang. Apakah Su Mianyang mengakui kekalahan secara terselubung? Dengan itu, virtual corona melambaikan lengan bajunya, dan kapal perang ilahi berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju kota ilahi Voitian. Ledakan. Akan tetapi, kapal perang ilahi baru melaju beberapa puluh meter ketika dihentikan oleh penghalang yang kuat. Sebuah susunan. Ekspresi virtual corona berubah drastis. Dia berbalik dan menatap Zouan dengan wajah muram. Zouan, apa yang kamu inginkan? Kata corona virtual dengan suara gemetar. Kamu tadi berteriak ingin membunuhku. Sekarang setelah kau tahu kau bukan tandinganku, kau ingin pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Zouan melangkah melewati kehampaan. Ekspresinya tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak peduli apakah kamu Zouan Yan Sui atau Zouan. Menurutku kamu orang yang cerdas. Pemimpin keluarga kita tidak jauh dari sini. Beranikah kamu membunuh kami? Mi Liang mencibir tanpa rasa takut. Kali ini, Mi Hao Miao mengikutinya. Dia cukup percaya diri. Meskipun kecakapan bertarung yang baru saja ditunjukkan Zouan benar-benar mengerikan, dia masih jauh dari mampu menandinginya. Tapi kenapa kalau dia kuat? Di hadapan seorang ahli perwujudan sah langit dan bumi, mereka tak lebih dari sekadar sampah. Mi Hao Miao, bisakah dia berhasil? Bibir Zouan melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman yang dingin. Mi Liang akhirnya menyadari bahwa Mi Hao Miao telah dihalangi oleh Li Yinglong. Wajah Mi Hao Miao menjadi pucat. Suara mendesing. Saat Mi Liang tersadar, angin kencang menerpanya. Tanpa sadar ia mendonga dan mendapati Zouan telah muncul di atasnya tanpa sepengetahuannya. Ledakan. Kaki kanan Zouan tiba-tiba menghentak ke bawah dan mendarat di dada Mi Liang. Mi Liang meraung. Kekuatan ilahi meletus dari tubuhnya, dan avatar kosmik yang besar pun muncul. Namun, wujud kosmiknya dihancurkan dengan kejam di bawah kaki Zouan seperti tahu. Percikan. Dada Mi Liang diinjak oleh kaki Zouan, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sekarang, aku akan membunuhmu. Apakah menurutmu Mi Hao Miao bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkanmu? Zouan menatap Mi Liang dan berkata-kata demi kata. Di dek kapal perang ilahi, para kultifator yang tersisa dari keluarga Sulong dan Suli semuanya bubar dengan riuh. Mereka menjauh dari Zouan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tubuh Mi Liang bergetar tak terkendali. Ia terus melirik Mi Hao Miao dan menyadari bahwa Mi Hao Miao telah dihalangi oleh Li Yinglong. Ia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Aku akan mati, hati Mi Liang bergetar ketakutan saat berbagai pikiran membanjiri benaknya. Li Yinglong, minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Mi Hao Miao menatap Li Yinglong yang menghalangi jalannya. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketika Zouan membunuh Hikari dan Ling Shen Wei, Mi Hao Miao tidak bisa diam lagi. Dia ingin menghentikan Zouan. Namun, Li Yinglong telah bergerak untuk menghentikannya, mencegahnya memberikan bantuan apapun. Dia menyaksikan Hikari dibantai habis-habisan oleh Zouan. Dia sangat marah hingga matanya merah. Sekarang Zouan telah menyerang Mi Liang, Mi Hao Miao tidak bisa tinggal diam lagi. Hikari benar-benar hancur. Bagi keluarga Suli, kehilangan itu memang bencana. Namun, mereka masih bisa lebih berkembang. Namun, Mi Liang adalah putra kesayangan Mi Hao Miao. Jika dia kehilangan dia, itu akan menjadi pukulan berat baginya. Li Yinglong tertawa dingin. Mi Hao Miao ini benar-benar tidak masuk akal. Baru saja mereka hendak membantu, Mi Hao Miao menghadang mereka sepenuhnya. Kini, semuanya telah berubah. Tidak ada cara baginya untuk menghindar. Mi Hao Miao, sejak awal kau tidak menunjukkan wajahmu padaku. Wajah macam apa yang kau miliki? Li Yinglong tertawa dingin. Ah, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Tiba-tiba, teriakan melengking meminta belas kasihan datang dari kapal dewa di kejauhan. Di dek kapal dewa, Zhuawan mengangkat kakinya dan menginjak Miliang. Tulang-tulang Miliang hancur semua. Darah mengucur dari mulutnya. Namun, dia masih memohon belas kasihan dengan suara pelan. Dia tidak ingin mati. Dia punya masa depan yang cerah di depannya. Tidak ada gunanya mati di sini. Namun, ekspresi Zhuawan sangat dingin. Dia mengeluarkan pedang jiwa dan menusukkannya tanpa ampun ke dahi Miliang. Teriakan Miliang tiba-tiba berhenti. Kemudian, auranya benar-benar menghilang. Jiwanya telah hancur oleh niat pedang. Dia sudah mati. Tidak. Mi Hao Miao meraung. Tiba-tiba dia melepaskan aura mengerikan dari perwujudan hukum langit dan bumi dan menyerang Zhuawan tanpa mempedulikan nyawanya. Li Yinglong, di sisi lain, tidak takut. Auranya tidak lebih lemah dari Mi Hao Miao. Aura itu menjerat Mi Hao Miao, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Setelah membunuh Miliang, tatapan mata Zhuawan tertuju pada Susou. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Susou, kita bisa terus bekerja sama. Sayangnya, andalah yang pertama kali mengingkari janji. Kerja sama kita pun hancur. Saya datang ke kota Suyan karena dua alasan. Pertama, untuk menemukan seseorang. Kedua, untuk membayar utang saya. Apakah kamu siap? Petik dua. Saat dia berbicara, Zhuawan muncul di hadapan Susou seperti kilat. Tangan kanannya seperti baja saat menghantam wajah Susou dengan kejam. Mata Susou menyipit. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan dunia Kian Kun dan menghalanginya di depannya. Sementara itu, dia cepat-cepat mundur. Wajahnya sangat pucat. Merobek. Dunia Kian Kun dengan mudah terkoyak oleh tangan kosong Zhuawan. Dia mengejar Susou, tangan kanannya dengan mudah mencengkeram leher Susou dan mengangkatnya dari tanah. Saudara Zhuo, aku punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai di masa lalu. Aku mengkhianatimu. Namun sekarang, aku tahu bahwa aku salah. Aku harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Keluarga Sulong kami adalah keluarga nomor satu di kota Suyan. Kami memiliki fondasi yang kuat dan banyak ahli. Jika kau membunuhku dan saudaraku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, kau akan diburu oleh keluarga Sulong. Kau akan melukai dirimu sendiri. Jika kau melepaskan kami sekarang, kau akan memenangkan persahabatan keluarga Sulong. Persahabatan ini sangat berharga bagimu. Wajah Susou dipenuhi kesakitan saat dia buru-buru menjelaskan. Zouawen, kamu terlalu lancang. Jika kau membunuh Susou, kau juga tidak akan bisa hidup. Biarkan dia pergi. Teriak virtual corona dengan tegas. Retakan. Tangan kanan Zouawen tiba-tiba mengerahkan tenaga. Leher Susou tertekuk, dan jiwa ilahinya dihancurkan oleh niat pedang jiwa ilahi yang dilepaskan secara diam-diam oleh Zouawen. 4446 Bam! Zouawen dengan santai melempar Susou keluar, dan dia mendarat dengan keras di depan virtual corona. Jangan khawatir, Susou tidak akan sendirian. Itu karena kau akan mengikutinya. Zouawen mengangkat alisnya, dan tatapan tajamnya terfokus pada virtual corona. Dia menyeringai, memperlihatkan senyum dingin. Kamu tidak bisa membunuhku. Virtual corona mendengus, dan bola kristal berbentuk seperti bola mata muncul di tangan kanannya. Seketika, ruang di sekitar virtual corona hancur, dan suatu kekuatan besar menariknya ke kedalaman ruang yang hancur itu. Mata kekosongan, pupil mata Zouawen mengecil. Dia segera menyadari bahwa corona virtual menggunakan mata kekosongan untuk melarikan diri. Di masa lalu, Susou pernah memberinya mata void agar dia bisa membawa keluar pecahan peta itu dengan sukses. Jika Susou memiliki mata kekosongan, Zouawen mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Sayangnya, Susou hanya memiliki satu mata kekosongan, dan mata itu ada dalam kepemilikan Zouawen. Seluruh tubuh Sumianyang tersedot ke dalam ruang yang hancur. Dalam sekejap, Zouawen melangkah maju dan tiga Dharma Laksana Kosmik melesat ke arah Sumianyang. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan kapal perang dewa yang besar hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu langit seperti naga panjang. Di dalam kapal dewa, para kultifator lainnya berteriak kesakitan saat mereka tewas dalam ledakan itu. Ah, Zouawen, aku akan membuatmu membayar. Tunggu saja, teriakan marah virtual corona bergema dalam ledakan itu, tetapi segera menghilang. Zouawen melompat keluar dari ledakan itu dan menatap inti ledakan itu tanpa suara, tatapannya dingin dan tanpa ampun. Baru saja, ketiga bentuk kosmik menyerang bersama-sama. Ketika corona virtual melarikan diri, mereka seharusnya telah melukai corona virtual dengan parah. Dia merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa membunuh virtual corona sekaligus, itu akan sempurna. Bajingan kecil, aku ingin kau mati. Saat Zouawen menghancurkan kapal perang suci virtual corona, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari belakangnya. Zouawen mengangkat alisnya saat perasaan krisis yang kuat melanda pikirannya. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Mei Hao Miao bergegas mendekat. Aura Mei Hao Miao bagaikan pelangi ketika rambut panjangnya yang sedikit berantakan berkibar tertiup angin. Auranya, khususnya, terlalu mengerikan. Seolah-olah seluruh dunia sedang terkoyak oleh auranya. Saat Mei Hao Miao terbang, tubuhnya membesar dan membesar, dan auranya menjadi semakin menakutkan. 300 meter, 3000 meter, 10.000 meter, 1 juta meter. Ketika tubuh Mei Hao Miao menjadi tinggi 3 juta meter, seluruh tubuhnya tampak menembus langit dan bumi. Sedangkan Mei Hao Miao, auranya telah berubah total. Penampilannya tidak lagi seperti pria parubaya. Sebaliknya, ia memiliki wajah hijau dan taring tajam. Ia tampak seperti roh jahat, menyeramkan dan menakutkan. Mati. Raksasa setinggi 10.000 zang itu melangkah maju selangkah demi selangkah dan mengucapkan sepatah kata. Gelombang suara yang mengerikan menyapu seolah-olah ribuan lapisan gelombang telah dilepaskan. Dengan Zhuawan sebagai pusatnya, semua energi dan hukum dalam radius 100.000 zang tampaknya telah membeku. Tubuh fisik dan jiwa Zhuawan ditahan oleh kekuatan tak terlihat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Perwujudan langit dan bumi yang sah adalah perwujudan langit dan bumi. Ia dapat mengendalikan hukum langit dan bumi seolah-olah hukum itu adalah lengannya. Pada saat ini, perasaan tidak berdaya yang kuat muncul dalam hati Zhuawan. Mi Hao Miao terlalu kuat. Hanya sepatah kata saja darinya sudah cukup untuk menahannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Apakah ini perwujudan langit dan bumi yang sah? Jadi, begitu hebat. Wajah Zhuawan muram saat dia menatap raksasa yang mendekatinya dengan langkah besar. Perwujudan sah langit dan bumi benar-benar berbeda dari idola Dharma Semesta. Patung Dharma Semesta hanyalah proyeksi sebagian hukum langit dan bumi, sedangkan perwujudan sah langit dan bumi merupakan entitas fisik yang beresonansi dengan hukum langit dan bumi. Ada persamaan di antara keduanya, tetapi ada juga perbedaan besar. Ledakan, 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 ketiga idola Dharma Semesta meraung dan menerjang raksasa itu. Raksasa itu melambaikan tangannya dengan santai, dan ketiga idola Dharma Semesta tidak mampu melawan sama sekali dan meledak menjadi bubuk. Mi Hao Miao, beraninya kamu. Saat raksasa bertaring berwajah hijau itu melangkah maju, suara marah terdengar. Raksasa lain yang tingginya satu juta zang muncul di depan Zhuawan. Wajah raksasa ini merupakan campuran hitam dan putih, dan tampak ganas dan menakutkan. Sebuah tanduk emas tumbuh dari kepalanya. Patriark Li. Zhuawan menatap raksasa mengerikan di depannya dan bertanya dengan lembut. Raksasa bertanduk tunggal itu menoleh ke arah Zhuawan dan mengangguk. Tuan muda Zhuo, ikuti Li Ying dan yang lainnya kembali ke keluarga alam void. Begitu kau kembali ke keluarga alam void, tak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu. Saat raksasa bertanduk tunggal itu bicara, Zhuawan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan penahan aneh pada dirinya telah hancur, dan dia bisa bergerak lagi. Tuan muda Zhuo, cepat naik ke kapal perang ilahi. Ayo kembali dulu. Tepat saat Zhuawan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, sebuah kapal dewa melintas. Di geladak, Li Zhuo buru-buru berkata kepada Zhuawan. Zhuawan mengangguk dan melompat ke geladak tanpa berpura-pura. Kapal dewa itu bagaikan sambaran petir hitam, yang dengan cepat meninggalkan area tersebut. Tidak lama setelah kapal dewa itu pergi, Zhuawan dapat mendengar raungan mengerikan Mihao-Miao dari belakang. Dia berbalik dan terkejut melihat raksasa dan raksasa bertanduk tunggal itu saling bertabrakan. Energi yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama. Itu terlalu mengerikan. Perwujudan langit dan bumi yang sah, Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi hatinya terasa berat. Setelah mencapai tingkat idola Dharma Semesta, Zhuawan yakin bahwa ia dapat melindungi dirinya di kota ilahi alam kekosongan. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan kengerian perwujudan sah langit dan bumi, dia menyadari bahwa pikirannya sebelumnya bagaikan seekor katak di dasar sumur. Sejauh pengetahuannya, Mihao-Miao dan Li Yinglong baru berada pada tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Lalu, seberapa kuatkah tahap tengah, tahap akhir, bahkan tahap puncak, atau bahkan tahap setelah perwujudan sah langit dan bumi? Tuan Muda Zhuo, selama ini, Anda harus bersembunyi di keluarga alam Void kami. Kamu telah membunuh Ling Senwei, Hikari, Su Zhou, dan Mi Liang. Keluarga Void Long dan Void Qi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka akan waspada terhadap keluarga Void Rilem kami dan tidak akan mempersulitmu. Namun, jika kau meninggalkan keluarga Void Rilem, kau mungkin dalam bahaya. Li Suo memandang Zhuawan yang khawatir dan buru-buru mengingatkannya. Terima kasih. Zhuawan mendesah pelan. Saudara Zhuo, Anda terlalu sopan. Kamu telah banyak membantu keluarga Void Rilem kami. Inilah yang seharusnya kami lakukan. Li Suo terkekeh. Kali ini, Mi Liang dan Virtual Corona menuai apa yang mereka tabur. Jika mereka tidak datang untuk membunuhmu, Tuan Muda Zhuo, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Dalam aspek ini, kedua keluarga itu salah. Li Ying berbicara untuk pertama kalinya. Kapal Dewa itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka telah kembali ke kota Dewa Alam Void. Li Ying dan yang lainnya tidak berani berlama-lama di luar kota Dewa Void Rilem. Mereka diam-diam memasuki kota dan kembali ke keluarga Void Rilem. Begitu mereka kembali, semua ahli di keluarga Alam Void memasuki kondisi siaga tinggi. Mereka tentu saja khawatir kalau keluarga Void Long dan Void Qi akan bertindak karena putus asa. Li Ying bahkan mengirim seseorang untuk melaporkan masalah ini kepada Raja Nraka. Jika situasinya tidak tepat, para ahli Raja Nraka secara alami akan keluar untuk menengahi. Namun, setelah keluarga Alam Void menunggu sepanjang malam, dua keluarga lainnya tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Hanya ketika Li Yinglong kembali dengan selamat, kewaspadaan di keluarga Alam Void akhirnya sedikit rileks. 4.447 Di Aula Utama Keluarga Suming Li Yinglong duduk di ujung meja dengan ekspresi serius, sementara Zhuawan duduk tidak jauh. Selain itu, petinggi keluarga Suming, Li Ying, dan perwakilan junior lainnya semuanya hadir. Su 8 Tuan muda Zhuo, Ling Shen Wei, dan Hikari sangat penting bagi kedua keluarga. Anda membunuh mereka semua, kedua keluarga itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Terutama keluarga Suki, Mi Hao Miao adalah putra kesayangan Mi Hao Miao. Dia tewas di tanganmu, jadi dia pasti akan memikirkan cara untuk menghadapimu. Tapi jangan khawatir, selama kamu masih di keluarga Suming, kami akan melindungimu sampai akhir. Kami tidak akan membiarkan kedua keluarga itu berhasil. Li Yinglong menatap Zhuawan dan berkata dengan nada menghibur. Zhuawan berdiri dan menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Li Yinglong. Ia juga melihat wajah Li Yinglong sedikit pucat. Tampaknya pertarungannya dengan Mi Hao Miao tidak mudah. Apa yang dikatakan Raja Neraka? Li Yinglong tiba-tiba menatap Li Ying dan bertanya. Li Ying menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Emas sudah mengumumkan. Keluarga Suki dan keluarga Sulong yang terlebih dahulu bersalah, jadi mereka menyatakan Tuan Muda Zhuo tidak bersalah. Jika kedua keluarga itu dengan sengaja menyerang Tuan Muda Zhuo di kota Suci, Raja Neraka akan turun tangan dan menghukum mereka sesuai dengan hukum keluarga Suyan. Li Yinglong menganggup dan berkata dengan suara rendah, sepertinya Raja Neraka benar-benar telah melakukannya. Aku dapat merasakan bahwa banyak aura yang terkumpul dalam bayangan di dekatnya telah pergi dengan tenang. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang di aula berubah drastis. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa aura yang tersembunyi dalam bayangan kemungkinan besar berasal dari kedua keluarga. Mereka menunggu Zhuoan muncul dan memberinya pukulan yang menggelegar. Namun, sekarang setelah Raja Neraka muncul, kedua keluarga itu agak takut dan tidak berani bersikap kurang ajar. Li Suo, Li Hong, ajak Tuan Muda Zhuo istirahat dulu. Li Yinglong melambaikan lengan bajunya. Li Suo dan Li Hong bergegas berdiri dan membungkuk, lalu pergi bersama Zhuoan. Setelah Zhuoan pergi, aula yang awalnya sunyi langsung menjadi ramai. Suara diskusi naik dan turun. Patriark, anak ini terlalu kejam. Dia benar-benar membunuh Ling Shen Wei dan Hikari. Ini adalah perpisahan total dengan dua keluarga besar. Ya, jika kita terus melindunginya, maka klan tingkat void kita akan terlibat pada akhirnya. Lebih baik biarkan dia pergi lebih awal. Petik 2. Petik 2. Banyak petinggi keluarga bangsawan ilusi angkat bicara, meminta Li Yinglong agar tidak membiarkan Zhuoan tinggal terlalu lama. Li Yinglong menatap ke arah sekelompok pejabat tinggi yang berisik itu dalam diam. Baru setelah suara-suara itu berangsur-angsur meredah, dia melanjutkan bicaranya. Jika bukan karena Tuan Muda Zhuo, kami tidak akan mampu meraih kemenangan dalam kompetisi ini. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mendapatkan begitu banyak mata air pegunungan void ilahi. Kita berutang budi sebesar itu padanya. Sekarang, melihat dia dalam masalah, haruskah kita mengusirnya? Li Yinglong berbicara perlahan, suaranya sangat serius. Patriark, anak ini memang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kita. Namun, kami juga akan memberinya 30% dari Divine Void Mountain Spring. Anda juga menyelamatkan anak ini dan bertempur hebat dengan Mihao Miao. Sejujurnya, kita tidak berutang apapun padanya lagi. Seorang lelaki tua berdiri, matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia berbicara perlahan. Saat lelaki tua itu berbicara, Allah menjadi jauh lebih sunyi, dan tatapan semua orang menjadi jauh lebih hormat. Nama lelaki tua itu adalah Li Jiulong, dan dia adalah Paman Li Yinglong. Dia adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat, dan di keluarga bangsawan ilusi, bahkan Li Yinglong harus bersikap sopan kepadanya. Li Yinglong terdiam, dia bisa memilih untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain. Akan tetapi, ia tidak dapat berpura-pura tidak mendengar perkataan lelaki tua di hadapannya, pamannya. Paman, aku sudah memutuskan. Zua Wen, aku akan melindunginya. Li Yinglong terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata dengan serius. Li Jiulong menatap Li Yinglong dalam-dalam, lalu duduk dan tidak mengatakan apapun lagi. Di sebuah ruangan yang luas dan elegan, Zua Wen duduk bersilah, mengkonsolidasikan basis kultifasinya yang baru maju. Sehari telah berlalu sejak Zua Wen membunuh Hikari dan Ling Sen Wei. Selama waktu ini, nama Zua Wen telah menyebar ke seluruh kota Suci Suyan. Hampir setiap kultifator di kota itu tahu bahwa seorang kultifator muda bernama Zua Nian Suai telah sendirian membunuh Ling Sen Wei dan Hikari dari keluarga bangsawan Suki. Tentu saja, fakta bahwa Zua Nian Suai hanyalah nama samaran juga telah tersebar. Kebanyakan orang sudah tahu nama asli Zua Wen. Tiba-tiba suara Xiao Hei terdengar dalam benaknya. Versi sederhana dari Chariot of Chariot telah selesai. Mata Zua Wen berbinar gembira, dan dia buru-buru memanggil Xiao Hei dari dunia cahaya bintang milik Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan. Setelah menguasai sepenuhnya dunia cahaya bintang milik Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan, Zua Wen menendang Xiao Hei dan memerintahkannya untuk segera membuat versi sederhana dari kereta perang. Dengan berjalannya waktu di dalam, Zua Wen percaya bahwa Xiao Hei tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, Xiao Hei masih melampaui ekspektasinya. Dia benar-benar menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sepertinya dia benar-benar diberkati oleh surga dalam hal peralatan Dao. Kilatan cahaya hitam melesat keluar, memperlihatkan pedang suci Tai Yu. Xiao Hei duduk santai di gagang pedang, mata hitamnya dipenuhi dengan kebanggaan. Xiao Hei, apakah kamu benar-benar menciptakan kereta perang? Zua Wen buru-buru bertanya. Xiao Hei tersenyum misterius. Tentu saja. Meskipun ini hanya versi yang disederhanakan, ini masih jauh, jauh lebih cepat daripada sebagian besar artefak suci di seratus alam luar. Ini adalah sesuatu yang saya, Master Long, telah upayakan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan banyak bahan untuk akhirnya dapat menciptakannya. Sambil berbicara, Xiao Hei melambaikan kaki kecilnya, lalu sebuah kereta perang dewa yang diselimuti cahaya menyala-nyala muncul di samping Xiao Hei. Kereta perang dewa ini seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dewa yang menyilaukan. Sekilas, kereta perang ini sangat luar biasa. Penampakan kereta perang dewa itu mirip dengan kereta perang dewa dalam desain Konstellacy Zen. Detailnya mungkin tidak sebagus itu, tetapi secara keseluruhan, itu jauh lebih luar biasa daripada banyak kapal perang dewa. Mari kita coba kereta ini. Mata Zhuawan berbinar karena kegembiraan. Dia mengambil kereta perang suci dan memasuki dunia besar. Dengan bimbingan Xiao Hei, dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalam kereta perang suci. Kereta perang seukuran telapak tangan itu mengembang mengikuti angin, dan dalam sekejap tumbuh hingga ukuran puluhan kaki. Zhuawan melompat ke desa sementara Xiao Hei melompat ke bahu Zhuawan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kecepatan kereta dewa ini. Xiao Hei tersenyum misterius. Ia melambaikan kaki kecilnya dengan ringan, dan kereta perang dewa itu melesat keluar secepat kilat. Kedua roda itu memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dan dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, mereka muncul di penghalang di ujung dunia besar. Kecepatannya luar biasa. Pupil mata Zhuawan mengerut karena ia terkejut dengan kecepatan kereta perang itu. Dunia besarnya itu sangat luas, setara dengan wilayah kerajaan tingkat tinggi. Terlebih lagi, permukaan dunia besar masih terus meluas. Potensi pengembangannya di masa depan sangat besar. Kereta perang ilahi hanya memerlukan waktu setengah tarikan napas untuk melintasi wilayah yang begitu luas. Kecepatannya tak terbayangkan cepatnya. 4.448 Nak, kereta perang buatanku tidak buruk, kan? Xiaohei berkata dengan bangga saat dia melihat ekspresi terkejut di wajah Zhuawan. Tidak buruk juga, Xiaohei, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Bibir Zhuowen melengkung ke atas. Dengan versi sederhana dari kereta suci konstelasi Zen ini, dia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika Mei Hao Miao, seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi, mengejarnya. Setelah menjaga kereta perang itu, Zhuowen meninggalkan dunia luar. Hmm, siapa yang mengirimiku pesan? Zhuowen baru saja meninggalkan dunia luar ketika dia menyadari bahwa jimat komunikasi di pinggangnya telah menyala. Ketika dia membuka jimat komunikasi dan memeriksa pesannya, dia terkejut. Pesan itu dikirim oleh Leng Erniang dari organisasi Naga Merah. Isi pesannya sederhana. Mo Yan Wuxiang telah ditemukan. Cepatlah datang ke Life of Luxury. Zhuowen tiba-tiba berdiri. Napasnya menjadi cepat, dan matanya menjadi jauh lebih panas. Dia telah melewati ribuan gunung dan sungai hanya untuk menemukan Mo Yan Wuxiang. Sekarang, dia akhirnya menerima berita tentang Mo Yan Wuxiang. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Namun tak lama kemudian, Zhuowen menjadi tenang. Waktu penyampaian pesan Leng Erniang terlalu kebetulan. Sehari setelah dia membunuh Ling Senwei dan Hikari, Leng Erniang mengiriminya pesan dan memintanya untuk pergi ke Life of Luxury. Perlu diketahui bahwa Zhuowen telah menyinggung dua keluarga besar pada saat yang sama. Dia berada di pusat badai dan berada dalam situasi yang genting. Rajan Raka telah menyatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan menyerang Zhuowen di kota Suci Suyan. Akan tetapi, ini hanya kesepakatan Lisan dan belum ada tindakan substansial yang diambil. Kedua keluarga besar itu bisa bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Pada saat itu, Rajan Raka tidak akan menyinggung kedua keluarga besar itu demi Zhuowen. Tetapi berita tentang Moyan Wuxiang membuat hati Zhuowen tergerak. Sekalipun ada sesuatu yang mencurigakan, aku tetap harus pergi dan melihatnya. Zhuowen berdiri dan berjalan keluar dari halaman. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Life of Luxury. Tuan muda Zhuowen, kemana Anda pergi? Di luar halaman, Li Zhuowen dan Li Hong berjalan mendekat. Ketika mereka melihat Zhuowen keluar, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Saya berencana untuk pergi ke Life of Luxury. Kata Zhuowen dengan tenang. Wajah Li Zhuowen dan Li Hong berubah. Tuan muda Zhuowen, Anda tidak bisa melakukan itu. Ini waktu yang spesial. Jika kau keluar sekarang, itu berbahaya. Li Zhuowen memasang wajah masam. Li Hong juga mencoba membujuk Zhuowen agar tidak meninggalkan wilayah keluarga Voight Walker. Wajah Zhuowen wajah-wajah-wajah. Tapi masalah ini sangat penting bagiku. Li Zhuowen dan Li saling berpandangan. Wajah mereka tidak saling bertatapan. Kalau begitu, kita akan berdiskusi dengan Patriark dan mengirim beberapa ahli elit untuk pergi bersamamu. Kata Li Zhuowen lagi. Tot wajah, wajahku wajah-wajah. Tot, T miliknya, adalah T. Li Zhuowen dan Li Hong ingin mengikutinya, tetapi mereka segera menyadari bahwa perbedaan antara teknik gerakan mereka dan teknik gerakan Zhuowen terlalu besar. Mereka segera kehilangan Zhuowen. Setelah Zhuowen meninggalkan keluarga Voight, dia mengubah penampilannya dan menggunakan teknik Grand Miss Primordial untuk mengubah auranya. Baru kemudian dia berjalan menuju kehidupan mewah. Kehidupan mewah masih semarak seperti sebelumnya. Di dalam, ada banyak gadis dan tawa. Matahari yang memalukan menutupi lengan baju, musim semi yang menyedihkan membuatku malas berdandan. Harta yang tak ternilai harganya mudah ditemukan, tetapi sulit menemukan kekasihnya. Zhuowen datang ke pintu dan berbisik kepada pemilik rumah bordil. Wajah keriput pemilik rumah bordil itu sedikit berubah. Dia melihat sekeliling dan berbisik kepada Zhuowen, ikuti aku. Zhuowen diam-diam mengikuti penjaga rumah bordil itu ke dalam Life of Luxury. Setelah melewati serangkaian koridor, Zhuowen tiba di halaman yang sama sepinya seperti terakhir kali. Suara sitar yang berirama tenang mengalir pelan di halaman. Mirip dengan suara air yang mengalir, dan juga seperti kicauan burung di lembah yang kosong. Suaranya renyah dan enak didengar. Di kedalaman halaman, Leng Erniang sedang duduk di sebuah pavilion di samping gunung palsu. Dia memainkan sitar dengan lembut. Setelah selesai memainkan sebuah lagu, dia mendonga dan menatap Zhuowen yang berjalan ke arahnya. Dia berdiri dan membungkuk. Tuan muda Zhuow, kita bertemu lagi. Silakan duduk. Leng Erniang tersenyum. Zhuowen menganggup dan berjalan menuju pavilion. Dia duduk di seberang Leng Erniang. Penjaga rumah bordil yang memimpin jalan meninggalkan halaman dengan bijaksana. Leng Erniang secara pribadi menuangkan secangkir teh harum dan menyerahkannya kepada Zhuowen. Apakah informasi Anda benar? Tanya Zhuowen acuh tak acuh. Leng Erniang menyesap tehnya dan berkata, Naga Merah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini adalah hasil penyelidikan kami. Tuan muda Zhuow, silakan lihat. Sambil berbicara, Leng Erniang menyerahkan sekeping batu giok kepada Zhuowen. Zhuowen tidak curiga. Dia mengambil slip giok itu dan menggunakan indra ilahinya untuk memeriksanya. Ada beberapa video di dalam slip giok tersebut. Pemilik video tersebut adalah Moyan Wushang. Sekalipun Zhuowen memiliki hati yang kuat, saat dia melihat Moyan Wushang, tubuhnya bergetar dan hatinya menjadi amat gelisah. Semua video ini adalah adegan yang berbeda. Seharusnya direkam secara diam-diam oleh orang-orang Naga Merah. Moyan Wushang jelas tidak menyadarinya. Di mana dia? Zhuowen menarik kembali indra ketuhanannya dan memegang rat-rat slip giok itu di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Leng Erniang. He he, Tuan Muda Zhuow, apakah Anda tidak akan memberiku hadiah terlebih dahulu? Aturan Naga Merah seperti ini. Saya harap Tuan Muda Zhuow dapat memaafkan saya. Leng Erniang tersenyum tipis. Zhuowen berpikir sejenak dan menyerahkan hadiah yang telah dijanjikannya kepada Leng Erniang. Leng Erniang menyipitkan matanya dan tersenyum. Setelah memeriksa dengan saksama dan memastikan tidak ada kesalahan, dia menatap Zhuowen dan berkata, orang yang kamu cari tinggal di pavilion suci mendalam di barat laut kota Suci, Suyan. Menurut informan saya, wanita ini telah menderita luka serius. Selama ini, dia menjalani pemulihan di sana. Namun, dia tampaknya mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Setelah berkata demikian, Leng Erniang dengan cerdik berhenti berbicara dan menatap Zhuowen sambil tersenyum. Mengalami masalah. Masalah apa? Zhuowen bertanya dengan tatapan tajam. Kau akan tahu saat melihatnya. Mengapa bertanya padaku? Leng Erniang menjawab dengan lemah. Zhuowen sedikit mengernyit. Ia berpikir dalam hati bahwa sikap Leng Erniang telah berubah sangat cepat. Setelah menerima hadiah, sikapnya telah berubah 180 derajat. Kalau begitu, saya permisi dulu. Zhuowen berdiri dan melangkah keluar halaman. Akan tetapi, saat ia baru saja berjalan menuju pintu masuk pelataran, cahaya ilahi bersirkulasi di pelataran tersebut. Rangkaian besar yang awalnya tersembunyi di pelataran tiba-tiba aktif dan mengisolasi pelataran tersebut dari dunia luar. Zhuowen berhenti dan perlahan berbalik. Dengan wajah muram, dia menatap Leng Erniang di pavilion. Leng Erniang? Apa maksudnya ini? Tanya Zhuowen sambil mengerutkan kening. Leng Erniang keluar dari pavilion dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Muda Zhuow, saya benar-benar minta maaf. Seseorang telah menawar saya dengan harga tinggi untuk menahan Anda di sini. Harga ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa menolaknya. Jadi, tunggulah di sini. Aku tidak akan menyakitimu. Tatapan mata Zhuowen menjadi semakin dingin. Dia menatap Leng Erniang dan berkata, Apakah Sujiing dari keluarga Sulong atau Mihao Miao dari keluarga Sulong? Leng Erniang tersenyum dan berkata, Kami, Naga Merah, tidak akan begitu saja mengungkapkan privasi klien kami. Zhuowen tersenyum, tidak akan dengan santai mengungkapkan privasi orang lain. Kalau begitu, bukankah berita tentang dia, Zhuowen, akan dibocorkan oleh Naga Merah? Sekarang, dia bahkan ditahan di sini. Kata-kata Leng Erniang sungguh menggelikan. 4449 Lepaskan aray itu dan biarkan aku pergi. Jika tidak, aku akan merobohkan bentengmu. Mata Zhuowen dingin saat dia menatap Leng Erniang dan mengucapkan kata demi kata. Leng Erniang sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia bertemu mata dengan Zhuowen, dia merasa sedikit takut. Mu Feng, aku tahu kekuatanmu luar biasa. Saat itu, kau dengan mudah membunuh Ling Shen Wei dan Hikari. Aku perkirakan kekuatanmu seharusnya setara dengan alam cahaya bintang kuno menengah. Namun, aku lebih kuat darimu dan aku telah mendirikan formasi yang kuat di pelataran rumahku. Bisakah kamu merobohkannya? Leng Erniang mengangkat dagunya sedikit dan mengetukkan kaki kanannya ke depan. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya bintang yang menyilaukan, seperti peri yang turun ke dunia fana. Alam cahaya bintang kuno akhir. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka kultifasi Leng Erniang begitu kuat. Dia sebenarnya adalah seorang ahli alam cahaya bintang kuno akhir. Dengan kekuatan Leng Erniang dan jajaran langit ketiga alam abadi di sekeliling pelataran, tidak mengherankan jika dia begitu percaya diri. Sayangnya, dia bertemu Zhuowen. Zhuowen telah memperhatikan susunan di halaman saat terakhir kali dia datang. Itu paling banyak susunan langit ketiga awal dari alam abadi. Itu sama sekali tidak bisa membuatnya bingung. Adapun Leng Erniang yang ingin menghentikannya, Zhuowen hanya bisa mencibir dalam hatinya. Sekarang, dia memiliki cariot-cariot, dan kecepatannya tak tertandingi di dunia. Bahkan jika seorang ahli seperti Mihao Miao datang sendiri, Zhuowen yakin dia bisa melarikan diri. Leng Erniang, kamu akan menyesali ini. Zhuowen berkata perlahan, ki iblis yang mengepul keluar dan mengelilingi tubuhnya. Dia langsung memasuki kondisi kerusakan iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga gambar kosmik besar muncul di kekosongan di belakang Zhuowen. Pada saat yang sama, susunan di halaman langsung aktif. Krune yang mengalir dengan kecemerlangan ilahi menyapu halaman seperti ikan yang berenang. Ketiga gambar kosmik itu berdiri di pelataran, tetapi terhalang oleh susunan itu. Mereka sama sekali tidak bisa keluar dari pelataran. Aku bilang, kamu tidak bisa meruntuhkan bentengku ini. Selama susunan ini ada di sini, dunia luar tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Leng Erniang menggelengkan kepalanya. Cahaya bintang di sekelilingnya tiba-tiba menjadi cemerlang. Sebuah benda angkasa kuno yang besar keluar dari kehampaan di belakangnya. Ledakan, ledakan. Konstelasi kuno yang menantang surga itu melompat ke dalam kehampaan yang tak terbatas, berbenturan dengan tiga manifestasi hukum kosmik. Aura yang mengerikan menyembur keluar ke segala arah, namun semuanya terhalang oleh formasi agung itu. Kultifator tahap cahaya bintang kuno akhir memang kuat. Tiga wujud Dharma sepuluh ribu Zhang milik Zhuowen sedikit kurang menguntungkan. Mata Leng Erniang berbinar dingin saat dia berkata, aku masih meremehkanmu. Tak kusangka bentuk hukum kosmikmu begitu kuat hingga mampu melawan konstelasi kunoku yang menentang surga hingga sejauh itu. Sungguh mengesankan. Akan tetapi, kau tetap bukan tandinganku. Karena kamu tidak mau menunggu, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Selagi dia bicara, telapak tangan putih bersih Leng Erniang perlahan terbuka di kehampaan, dan sebuah kipas berharga berwarna hijau zamrut muncul di telapak tangannya. Kipas kesayangan itu seluruhnya berwarna hijau zamrut, berkilau dan tembus pandang bagaikan kaca, serta berputar dengan aura begelombang yang mengejutkan. Wuss, wuss. Leng Erniang melambaikan kipas kesayangannya dengan lembut ke arah Zhuowen. Angin kencang berwarna hijau zamrut menyapu, berubah menjadi ular piton hijau besar yang melingkar ke arah Zhuowen. Zhuowen mengeluarkan pedang suci taiyu dan menebasnya. Cahaya pedang hitam pekat itu bagaikan kilatan petir hitam, menebas ular piton dewas satu demi satu. Gelombang angin ilahi yang mengamuk. Saat Zhuowen menebas ular piton dewa terakhir, Leng Erniang muncul di atasnya. Dia mengeluarkan kipas berharga di tangannya dan melakukan kemampuan dewa. Dengan Zhuowen sebagai pusatnya, tanah dalam radius beberapa ratus kaki tiba-tiba amblas, berubah menjadi permukaan air hijau. Gelombang hijau yang mengerikan tiba-tiba muncul dari air, dan angin hijau suci bersiul turun dari langit. Keduanya bekerja sama dan menyelimuti Zhuowen. Api iblis. Suara tenang terdengar di tengah angin dan ombak ilahi. Api merah tiba-tiba meledak dan membakar angin suci dan gelombang dahsyat di sekitarnya. Zhuowen maju selangkah, mengayunkan pedang suci Teiyu di tangannya, dan menebas ke arah Leng Erniang yang tidak jauh darinya. Wajah Leng Erniang menjadi muram. Dia menggunakan kipas kesayangannya untuk menghadapi serangan Zhuowen, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Tampaknya dia benar-benar meremehkan Zhuowen. Kekuatan anak laki-laki ini lebih kuat dari yang dia duga. Susunan petir ilahi yang tak tertandingi. Zhuowen memegang pedang di tangan kanannya dan bertarung dengan Leng Erniang. Tangan kirinya mengeluarkan cakram arai dan dengan cepat mengatur arai petir ilahi yang tak tertandingi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, susunan petir ilahi yang tak tertandingi berhasil disusun, menyelimuti Leng Erniang. Petir bergulung-gulung tak henti-hentinya menyambar tubuh Leng Erniang, menyebabkan dia melawan dengan panik dan tak kuasa menahan diri untuk mundur. Susunan langit ketiga alam abadi. Mata indah Leng Erniang dipenuhi dengan kengerian saat dia bersentuhan dengan petir ilahi dari susunan petir ilahi yang tak tertandingi. Formasi ini begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada formasi yang ada di halaman rumahnya. Kamu adalah master arai ilahi di langit ketiga alam abadi. Leng Erniang menatap Zhuowen dengan wajah jelek. Zhuowen tidak menjawab Leng Erniang. Dia menarik diri dari arai petir ilahi yang tak tertandingi, mengeluarkan bendera arai, dan mulai menghancurkan arai di halaman. Jika tebakannya benar, orang yang berkolusi dengan Leng Erniang di belakang layar akan segera datang. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kilatan petir dari Peerless Divine Lightning Arai makin bertambah kuat dan kuat, hingga akhirnya memadat menjadi bayangan Thunder God yang sangat besar. Setelah jiwa ilahi Zhuowen maju ke alam cahaya bintang kuno, Dao Arainya juga meningkat, dari tahap langit ketiga alam abadi ke tahap tengah. Kali ini, dia menggunakan Thunder Sauce Arai untuk menyusun Peerless Divine Lightning Arai, yang lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ahli alam cahaya bintang kuno tahap akhir seperti Leng Erniang akan berada dalam bahaya jika dia tinggal di dalam terlalu lama. Begitu hantu dewa petir muncul, situasi Leng Erniang langsung menjadi sulit. Retakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, susunan di halaman berhasil dipecahkan oleh Zhuowen. Leng Erniang, kamu bilang aku tidak bisa menghancurkan bentengmu. Sekarang, lihatlah. Begitu susunan di halaman hancur, Zhuowen melompat setinggi puluhan ribu kaki. Telapak tangannya mencengkeram gagang pedang, dan dia menggunakan kemampuan ilahi. Langit dan bumi Hongmeng sebuah sisi baik surga. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi membumbung tinggi ke angkasa, lalu jatuh dengan dahsyat, menghantam kehidupan mewah. Dengan suara ledakan keras, life of luxury yang besar itu dengan cepat hancur dan runtuh di bawah cahaya pedang yang mengerikan. Banyak pria dan wanita dalam kehidupan mewah bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan rasa takut mereka sebelum mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh cahaya pedang. Leng Erniang melihat semua ini, dan wajahnya menjadi pucat. Benteng ini adalah salah satu benteng terpenting organisasi Naga Merah. Sekarang, dihancurkan oleh Zua Wen, Naga Merah dapat dikatakan telah menderita kerugian besar. Leng Erniang sangat marah, dan niat membunuhnya seperti kilat, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa pada Zua Wen. Karena dia terjebak dalam Peerless Divine Lightning Array, secara pasif menahan serangan mengerikan dari hantu Dewa Petir. Namun tak lama kemudian, Leng Erniang merasa ada yang tidak beres. Karena, setelah Zua Wen menggunakan garis tunggal primordial langit dan bumi untuk menghancurkan kehidupan mewah di bawah, dia mengangkat pedang suci di tangannya lagi. Pedang mengguncang sembilan langit. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Zua Wen menebas dua kali berturut-turut, dan dua kemampuan ilahi yang mengerikan menyapu, dengan cepat membombardir susunan petir ilahi yang tak tertandingi di bawahnya. 4450 Mata Leng Erniang menyipit. Ia merasakan bahaya yang kuat saat melihat kemampuan ilahi yang mendekat dengan cepat. Pada saat ini, dia terjerat dengan hantu dewa petir dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dua kemampuan ilahi Zua Wen bagaikan jerami yang mematahkan punggung unta. Itu cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, kedua kemampuan ilahi itu tumbang, dan halaman di sekitar Leng Erniang berubah menjadi reruntuhan. Leng Erniang menjerit melengking. Setelah Zua Wen mengeluarkan dua kemampuan ilahi, dia bahkan tidak melihat situasi Leng Erniang dan segera meninggalkan tempat itu, menuju barat laut kota ilahi. Sekitar satu jam setelah Zua Wen pergi, dua sosok tangguh datang menghampiri. Di belakang kedua sosok gaga berani ini, ada pasukan pembudidaya dengan aura kuat yang mengikuti di belakang mereka. Setelah diamati lebih dekat, kedua tokoh teguh itu adalah Zua Jiying, kepala keluarga Sulong, dan Mi Hao Miao, kepala keluarga Sulong. Hem. Kehidupan mewah telah hancur. Mi Hao Miao menyipitkan matanya dan menatap reruntuhan di depannya dengan ekspresi jelek. Leng Erniang. Mata Su Jiying seperti obor. Dia segera melihat deretan besar petir di reruntuhan. Leng Erniang terjebak dalam formasi itu. Tubuhnya penuh luka dan dia berada di ambang kematian. Jelas bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Su Jiying melambaikan lengan bajunya, dan energi emas yang kuat berubah menjadi telapak tangan besar yang jatuh dan meledakan permukaan Peerless Thunder God Array. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan Array Dewa Petir yang tak tertandingi hancur berkeping-keping. Leng Erniang memuntahkan seteguk darah dan terjatuh ke tanah, terengah-engah. Leng Erniang, di mana Zwa Wen? Mi Hao Miao bertanya sambil mengerutkan kening saat dia mentransfer kekuatan sucinya ke tubuh Leng Erniang. Setelah menerima kekuatan suci Mi Hao Miao, kondisi Leng Erniang membaik. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kita telah meremehkannya. Dia juga seorang Master Array Ilahi di langit ketiga alam abadi. Dia dengan mudahnya membubarkan susunan besar yang telah disiapkan di halaman terlebih dahulu, dan bahkan menyiapkan susunan besar ini untuk menjebakku dalam sekejap. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao saling berpandangan dan melihat rasa dingin di mata masing-masing. Sekarang, ke mana dia pergi? Su Ji Ying bertanya dengan dingin. Dia seharusnya pergi ke pavilion suci yang mendalam. Karena orang yang dicarinya ada di sana. Leng Erniang menjawab dengan jujur. Sekarang, tinggalkan tempat ini dulu. Keributan di sini terlalu besar. Anak buah Raja Neraka akan segera datang. Jika kalian ketahuan, kalian tidak akan bisa melarikan diri meskipun kalian mau. Kata Mi Hao Miao. Leng Erniang buru-buru bangkit dan membungkuk kepada mereka berdua. Kemudian, dia segera meninggalkan reruntuhan kehidupan mewah. Setelah Leng Erniang pergi, Su Ji Ying dan Mi Hao Miao juga tidak tinggal lama. Mereka diam-diam pergi, menuju ke arah pavilion Seinsuan. Pavilion suci yang mendalam merupakan sebuah penginapan yang cukup terkenal di barat laut kota ilahi api kekosongan. Ketika Zua Wen tiba di pinggiran pavilion suci yang mendalam, dia menemukan bahwa pavilion suci yang mendalam meliputi area yang sangat luas. Sekilas, luasnya ratusan ribu hektare. Di dalam pavilion suci yang mendalam, ada banyak pavilion dengan ukuran yang berbeda-beda. Dikatakan bahwa semakin dalam seseorang masuk ke pavilion Sein mendalam, semakin padat energi kekacauan primal. Tentu saja, itu juga lebih mahal. Zua Wen tiba di pavilion suci yang mendalam, memasuki pintu masuk, dan datang ke aula utama. Di aula utama, terdapat banyak konter. Di konter tersebut terdapat banyak kultifator wanita muda dan cantik yang sedang menerima banyak pelanggan yang bersiap untuk check-in. Zua Wen menemukan konter yang relatif kosong. Kultifator wanita di konter itu agak gemuk. Tamu yang terhormat, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kultifator wanita gemuk itu memperlihatkan senyum sopan saat dia menatap Zua Wen dan bertanya. Apakah ada seseorang bernama Mo Yan Wushang di pavilion suci mendalammu? Zua Wen menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Setelah mendengar nama Mo Yan Wushang, ekspresi kultifator wanita gemuk itu tiba-tiba menjadi tidak wajar. Bahkan ada sedikit kewaspadaan di antara alisnya. Tamu yang terhormat, mengapa Anda mencari Mo Yan Wushang? Sang pembudidaya wanita gemuk bertanya dengan hati-hati. Zua Wen sedikit mengernyit. Dengan pengamatannya yang tajam, dia secara alami melihat ekspresi tidak wajar di wajah kultifator wanita gemuk itu. Saya teman Mo Yan Wushang. Saya di sini untuk mencarinya. Kata Zua Wen. Kultifator wanita gemuk itu mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan kemudian berbisik kepada Zua Wen, tamu yang terhormat, saya sarankan Anda untuk pergi. Jangan mencari wanita ini. Kalau tidak, Anda akan mendapat masalah. Zua Wen menyipitkan matanya dan mengeluarkan pil dewa semesta. Dia menyerahkannya kepada kultifator wanita dan berkata, Jika kamu memberitahuku lokasi Mo Yan Wushang, pil dewa semesta ini milikmu. Saat kultifator wanita gemuk itu melihat pil ilahi semesta, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kultifasinya telah mencapai puncak transformasi bintang kuno dan tidak jauh dari kesengsaraan besar langit dan bumi. Godaan pil dewa semesta terlalu besar baginya. Bagaimana mungkin dia menolaknya? Tidak masalah. Sang pembudidaya wanita gemuk menganggup berulang kali dan setuju tanpa keraguan. Berbicara. Zua Wen bermain dengan pil ilahi alam semesta dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mo Yan Wushang berada di pavilion nomor 370 lapisan surga kedua. Tamu yang terhormat, jika Anda ingin menemukannya, Anda bisa pergi ke sana. Pada titik ini, kultifator wanita gemuk itu ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, namun, saya tidak menyarankan Anda untuk menemukannya sekarang. Mengapa? Selagi Zua Wen bicara, dia melemparkan pil ilahi alam semesta kepada kultifator wanita itu. Kultifator wanita gemuk itu mengambil pil dewa, memeriksanya, lalu diam-diam menyimpannya. Seperti ini, patua Sen Ming terpikat pada wanita ini dan ingin menjadikannya sebagai tungku. Namun dia menolak dan menyinggung patua Sen Ming. Berdasarkan penuturan kultifator wanita gemuk itu, Zua Wen akhirnya mengerti kesulitan Mo Yan Wushang saat ini. Patua Sen Ming merupakan pakar terkenal di wilayah barat laut kota ilahi api kekosongan. Meskipun dia seorang pembudidaya nakal, dia sangat populer dan memiliki koneksi dengan banyak kekuatan besar di wilayah barat laut. Selain itu, patua Sen Ming adalah seorang ahli yang kuat di tahap akhir alam cahaya bintang kuno terbalik. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia di wilayah barat laut kota ilahi. Patua Sen Ming biasanya tinggal di lapisan kesembilan pavilion Sein Mendalam. Ini adalah area terbaik di pavilion Sein Mendalam. Baik itu pelayanan atau energi yang kacau, itu adalah yang terbaik di pavilion Sein Mendalam. Patua Sen Ming tidak sengaja bertemu Mo Yan Wushang di pavilion Suci yang mendalam dan terkejut. Melihat bahwa Mo Yan Wushang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, dia memiliki pikiran jahat dan ingin secara paksa mengambilnya sebagai tungku. Tentu saja Mo Yan Wushang dengan tegas menolak. Patua Sen Ming murka dan menyerang Mo Yan Wushang hingga terluka. Mo Yan Wushang yang terluka bersembunyi di lotengnya. Namun, Patua Sen Ming mengirim orang untuk berjaga di luar loteng Mo Yan Wushang dan berkolusi dengan para petinggi pavilion Suci Mendalam untuk memutus aliran energi ke loteng Mo Yan Wushang. Jika pasokan energinya hilang, Mo Yan Wushang bukan hanya tidak akan bisa berkultifasi tetapi juga akan kesulitan untuk sembuh. Mo Yan Wushang tidak dapat meninggalkan loteng karena begitu dia keluar, Patua Sen Ming akan mengambil tindakan sendiri yang mana akan lebih berbahaya lagi. Orang Tua Sen Ming Kau benar-benar sedang mencari kematian. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melangkah keluar dari aula dan berjalan menuju lapisan ke delapan pavilion Sein Mendalam. Melihat Zua Wen begitu impulsif, kultifator wanita gemuk itu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun aura Zua Wen jauh lebih kuat daripada auranya, dia juga bisa melihat bahwa Zua Wen seharusnya hanya memiliki kultifasi manifestasi kosmik. Dengan kultifasi seperti itu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Patua Sen Ming? Bukankah dia sedang mencari kematian? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.